Semangat pagi Sobat Sukses! Sebagai respon atas antusiasme Sobat Sukses yang ingin mengetahui lebih banyak tentang SMK Tanoko, saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom-kolom komen atau DM yang ke saya ya. Jadi SMK Tanoko ini didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yatim piatu di seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Di SMK Tanoko memberikan pendidikan, akomodasi tempat tinggal, pakaian, makan, minum secara gratis. Hal ini dilakukan agar para siswa dapat fokus pada proses belajar tanpa terbebani oleh masalah-masalah kebutuhan dasar yang di atas gitu ya. Jadi belajarnya 50% secara akademis dan 50% secara non-akademis. Karena tujuannya kami ingin 80% dari lulusan siswa SMK Tanoko akan menjadi wira usaha, entrepreneur sejati. SMK Tanoko akan memiliki tiga kejuruan, yaitu ada yang kehotelan, tata kuliner, dan tata kecantikan. Untuk kelas pertama yang dibuka, kami akan fokus pada pendidikan perhotelan. Jadi para siswa itu juga akan belajar banyak tentang industri-industri perhotelan, laundry, F&B, produk kreatif, dan kewirausahaan. Selain itu, mereka juga akan dilengkapi dengan kegiatan ekstra kurikuler seperti videografi, content creator, graphic design, agro, dan lain-lain ya untuk memperlengkapi karir mereka di masa depan. Nah, untuk mendaftar, dapat menghubungi kontak person yang tertera di bawah ini. Semangat untuk menjadi putra-putri terbaik bangsa. Stay humble, stay positive, stay on fire!